Oke Youtube ketemu lagi di channel pertanian dan teknologi pertanian Oke pada video kali ini kita akan membahas tentang peranggrekan duniawi ya Jadi anggrek ini kemarin udah pernah kita review dan pada waktu itu lagi berbunga dan saat ini kita lihat bunganya semakin banyak dan indah banget ya temen-temen ya Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang perlakuan pasca berbunga anggrek supaya tanaman anggrek bisa berbunga lagi dan lebih baik kayak gitu ya Jadi sampel di depan kita ini adalah anggrek dindru ya dan disini dia lumayan keriting tetapi gak keriting-keriting banget ya temen-temen ya Pada waktu itu kita beli dia seperti anggrek udah BS kayak gitu karena dia ada 3 cabang yang udah gaunnya kayak gitu Cuman kita rawat dan dia sudah kar cabangnya lagi ada 1, 2 ya temen-temen ya Dan dia nambah 2 dan untuk bunganya sendiri saat ini dia punya 3 tangkai bunga yang satu ini lumayan panjang temen-temen Jadi mungkin temen-temen di rumah banyak yang punya anggrek khususnya dindru udah berbunga dan lama gak berbunga lagi Mungkin ada yang salah dari temen-temen cara merawatnya ya Kali ini kita akan membagikan tips cara merawat anggrek dindru pasca berbunga Supaya kita dapat menikmati bunganya lagi Oke yang pertama temen-temen harus menjaga perakaran disini tetap sehat ya Karena kunci utama dari anggrek adalah akar yang sehat Untuk perakaran yang sehat sendiri temen-temen bisa lihat kira-kira seperti ini Jadi terbebas dari jamur ya atau fungi Jadi temen-temen harus rutin menyemprotnya dengan fungisida Kalau yang kita pakai disini ada antrakol ya Fungisida antrakol Disini kita samburkan dengan air Dan kita semprotkan ke perakaran Dan terkadang kalau misalnya Apa namanya Hujan Terus ini tanamannya kehujanan kayak gini Kita semprot juga di bagian daunnya dan batangnya kayak gitu ya Dan kalau kita sendiri nyemprotnya biasanya pakai semprotan yang kecil kayak gini ya Karena memang anggreknya gak terlalu banyak Jadi temen-temen untuk alat semprotnya bisa menyesuaikan dengan jumlah anggreknya kayak gitu Yang terpenting adalah temen-temen rutin menyemprotnya Menyemprot akarnya dengan fungisida ini ya Apalagi kalau tanaman anggreknya sering kehujanan kayak gitu Jadi temen-temen wajib banget untuk menyemprot perakaran kayak gitu Untuk durasinya biasanya kita semprot satu bulan sekali Kalau musim kemarau Kalau misalnya musim bangunan dua minggu sekali Kita melakukan penyemprotan untuk fungisida kayak gitu Jadi fungisida yang udah kita gunakan Yang rek antrakel ini ya temen-temen ya Dan untuk bagian Daun dan bunga kayak gitu Kita melakukan penyemprotan rutin juga Yaitu dengan pupuk Yang kita lakukan disini Pupuknya adalah Pupuk cair ya temen-temen ya Jadi pupuk cair ini bisa kita buat sendiri Atau kita perolah dari Toko-toko pertanian Atau juga sekarang bisa didapat dari toko online ya temen-temen ya Jadi durasi penyemprotan dari Pupuk ini Ini sekitar dua minggu sekali Jadi temen-temen Kalau misalnya di jadwal kayak gitu Dua minggu sekali dilakukan penyemprotan fungisida Dan dua minggu sekali juga dilakukan penyemprotan pupuk cair Aplikasinya yang paling bagus yaitu di daerah Atau di daun ya temen-temen ya Daunnya jadi disemprot rutin Dengan menggunakan pupuk cair Jadi hasilnya seperti apa ya Bagus ya kayak gini ya Jadi tanamannya bener-bener supur Terus perakarannya juga sehat Jadi tanamannya mudah banget Untuk Berbunga kembali kayak gitu Dan sekitar satu bulan sekali dengan dosis yang rendah Jadi temen-temen bisa diingat dengan dosis yang rendah Kita juga kadang menambahkan NPK mutiara Tapi jumlah dosisnya sangat rendah ya Kira-kira sekitar 1.4 sendok teh kayak gitu Jadi nggak perlu banyak karena jika banyak dikhawatirkan Nanti malah akan terjadi keracunan Seperti itu Anggreknya cantik banget Buat temen-temen yang Cinta anggrek Mungkin tips Tadi dapat dimanfaatkan Dapat di aplikasikan di tanaman anggrek Supaya tanaman anggreknya dapat berbunga Lebih cantik dan lebih optimal lagi Oke terima kasih sudah menonton video di channel pertanian dan teknologi pertanian Salam maju untuk pertanian Indonesia Mantap Terima kasih sudah menonton